Dendem sejagat jilid 21. Setelah itu dengan suatu gerakan cepat, dia menotok jalan darah sendiri hingga tubuhnya roboh tergelapar di tanah. Di saat Kuntian Ciyang Tan Honglun selesai menotok jalan darah sendiri, pedang sakti kayu besi cubok sudah menerjang masuk ke dalam ruangan dengan sebuah telapak tangan mi lindungi dada sendiri, akan tetapi setelah menyaksikan Kuntian Ciyang Tan Honglun menggeletak di tanah, sedang Kang Lian Siang HOU lenyap tak berdekas, untuk sesaat dia berdiri tertegun di sana dan tak tahu apa yang meski dilakukan. Seandainya kesemuanya ini merupakan kenyataan, maka bisa dibayangkan kalau ilmu silat yang dimiliki pendatang itu benar-benar sudah mencapai puncakal kesempurnaan, bahkan ibaratnya jago sakti yang nampak kepala tak kelihatan ekornya. Lantas siapakah orang itu? Mungkin hanya manusia berkerudung warna-warni yang misterius saja yang bisa berbuat demikian. Tapi kalau didengar dari nada ucapannya tadi, jelas orang itu adalah seorang lelaki, padahal dalam dunia persilatan dewasa ini paling banter hanya ada 2-3 orang saja yang sanggup menangkan dirinya, atau mungkin hanya suci, kakak-kakak seperguruan,nya seorang saja yang memiliki ilmu silat setara fitu. Di luar perkumpulan bansia kaum memang masih ada jagoan yang yang pernah dicoba kehebatan kepandayan silatnya, yakni Im Ngan Chu, bahkan adik seperguruannya Tupak Hakim pernah bertarung milawannya. Namun andai kata pihak kelawan hanya seorang, mustahil diabisami lakukan berapa macam pekerjaan tersebut bersamaan waktunya, sebaliknya bila pihak kelawan terdiri dari 2 atau 3 orang, maka ilmu silat yang dimiliki ketiga orang ini paling tidak harus setaraf dengan kepandayan sendiri. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, bisa diduga kalau kehebatan yang dimiliki pihak hiat mobum tak boleh dianggap penting. Masih ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yakni, seandainya pihak kelawan terdiri dari 3 orang, sudah pasti mereka akan berusaha untuk menyergapnya dan kalau bisa melenyapkan dirinya dari muka bumi, sehingga kekuatan perkumpulannya akan jauh berkurang. Tapi nyatanya sekarang, mereka hanya bertujuan menolong Kang Lian Xiang Hao, berdasarkan dari hal ini, bisa diduga pula kalau mereka merasa sanksi atas kemampuan yang dimiliki. Tapi dibalik kesemuanya itu masih terdapat pula banyak hal yang mencurigakan hati atau siapa tahu kalau mereka mempunyai mata-mata yang disusupkan ke dalam perkumpulannya, tapi, siapakah musuh dalayan selimut tersebut? Berpikir sampai di situ, sekulung senyuman menyeringai yang keji dan mengerikan segera tersungging di ujung bibir pedang sakti kayu besi cupok, tanpa terasa sepasang matanya yang tajam mengidikan hati itu dialihkan ke atas wajah kuntian Chiang Tan Hong Lun yang tergeletak di tanah. Akan tetapi orang itu sama sekali tidak mencurigakan, sudah jelas jalan darahnya ditotok orang. Pelan-pelan pedang sakti kayu besi cupok berjalan ke sisi kuntian Chiang Tan Hong Lun, kemudian tangan kanannya diayunkan ke depan melepaskan sebuah serangan untuk membebaskan jalan darah kuntian Chiang Tan Hong Lun yang tertotok. Mendadak kuntian Chiang Tan Hong Lun meng embuskan napas panjang, menyaksikan pedang sakti kayu besi cupok yang berada di hadapannya, dia berlagak mengucap matanya, seolah-olah matanya masih berkunang-kunang saja. Sementara itu pedang sakti kayu besi cupok telah menyulut tiga batang lilin, mukanya dingin tanpa perasaan sedikitpun, sedang sepasang matanya yang tajam mengidikan hati mengawasi wajah kuntian Chiang Tan Hong Lun tanpa berkedip. Tan Hyang Chu, kau melihat jelas orang itu tegurnya dengan suara dingin. Mendapat pertanyaan tersebut, kuntian Chiang Tan Hong Lun menghela napas sedih. Cucong kau sih, sejak masuk menjadi anggota perkumpulan lantaran kepandaian silatku kelewat rendah, berulang kali aku telah menghilangkan kewibawaan perkumpulan, untuk itu aku merasa amat malu sekali sepasang meta pedang sakti kayu besi cupok yang tajam bagaikan semeluh itu tak pernah beralih dari wajah kuntian Chiang Tan Hong Lun walau sekejap pun, setelah mendengus berat, katanya dingin. Coba kau tuturkan kembali kejadian yang barusan kau alami. Kembali kuntian Chiang Tan Hong Lun menghela napas panjang, pelan-pelan ia menuturkan, sewaktu cucong kasih menerjang keluar lewat jendela tadi, sesosok bayangan manusia menyelingap masuk lewat pintu utama dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, baru saja aku hendak menjerit keras, segulung angin dingin telah berhembus datang menerjang jalan bisuku. Begitu jalan darahku tertotok, sambil tertawa dingin orang itu lantas berkata, kalian manusia-manusia laknet, sebenarnya malah em ini harus dibasmi semua dari muka bumi, tapi berhubung waktu yang tidak akan mungkin, untuk sementara waktu biar kalian yang beruntung mungkin lantaran di akuatir cucong kasih keburu kembali, buru-buru jalan darah Chiang Bun Hiat di tubuhku ditotoknya, maka aku pun jatuh tak sadarkan diri, apa yang kemudian terjadi aku tidak tahu, sekulung senyuman menyeringai kembali menghiasi ujung bibir pedang sakti kayu besi cupok, jengeknya asinis. Benarkah ilmu silatnya amat lihai? Atau mungkin ucapanmu itu terdapat penyakitnya? Apakah kau tidak melihat rot wajahnya? Tapi aku rasa kau pasti tak sempat melihat jelos bukan? HMM, siapakah dia sikap kuntian Chiang Tan Kong Lun sangat tenang, ujarnya pelan, orang perselatan mengutamakan soal budi yang besar, aku orang sitan sudah banyak menerima budi dari kau cu, budi tersebut belum sempat kubayar hingga kini, sebaliknya berulang kali aku harus menderita kekalahan yang mengenaskan di tangan orang, hal ini MIM buat rasa malu dan sedihku tak terlukiskan dengan kata. Meski ilmu silat aku orang sitan tak mampu menandingi orang, namun aku pun tak akan MIM biarkan musluh menghina dan MIM permainkan diriku dengan senatnya, raut wajah orang itu sempat kulihat jelas, namun aku tidak mengetahui siapakah orang itu. Mendengar ucapan tersebut, kembali pedang sakti kayu besi cupok MIM perdengarkan suara tertawa dinginnya yang seram dan sukar diduga maksudnya itu. Hehehe, 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 bagaimanakah raut wajah orang itu? Coba, kau, lukiskan. Orang itu mengenakan baju perlenteh yang halus mutunya dan indah bentuknya, berdandan sebagai sastrawan, berusia 40 tahunan, bermata tajam, bertubuh sedang dan berwajah keren penuh kewibawaan. Begitu selesai mendengar perkataan itu, pedang sakti kayu besi cupok segera menjerit kaget, serunya tanpa terasa, jangan-jangan orang itu adalah sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siongsi. Paras muka kuntian Chi yang Tan Honglun turut berubah hebat, dengan perasaan kaget dan menimbawa nada G Mektar, serunya, dia, mungkinkah dia adalah, adalah sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siongsi. Bukankah dia sudah mengundurkan diri dari dunia perselatan semenjak 20 tahun berselang sepasang meca pedang sakti kayu besi cupok yang tajam mengidikan hati itu kembali memancarkan semaca em cahaya tajam, bibirnya mencibir lalu tertawa licik dengan seramnya. Sedemikian mengerikannya gelak tertawa orang itu, cukup membuat bulu kuduk orang pada berdiri lantaran ngeri, seram dan takutnya. Menyusul kemudian tubuhnya yang bergerak seperti sukna gentayangan itu selangkah demi selangkah berjalan mendekati kuntian Chi yang Tan Honglun terkesiap juga kuntian Chi yang Tan Honglun. Chi yang Tan Honglun menyaksikan peristiwa tersebut, dengan cepat dia berpikir, jangan-jangan bangsat ini sudah mengetahui rahasiaku, tapi, tak mungkin, aku sama sekali tidak kami perlihatkan gejala yang bisa menimbulkan kecurigaannya, eh manusia ini licik dan banyak tipu muslihatnya, aku tak boleh se-MPAI tertipu oleh siasatnya, tapi aku pun tak boleh mengendorkan penjagaanku, kalau tidak, bisa jadi selembarnya waku akan hilang dengan percuma, walaupun ingatan tersebut secepat kilat melintas dalam benak kuntian Chi yang Tan Honglun, akan tetapi wajahnya masih tetap tenang dan sama sekali tidak memperlihatkan perasaan gugup atau takut barang sedikitpun jua, dia tak na MPAK tegang tapi tetap biasa. Padahal tenaga dalam yang dimilikinya secara diam-diam telah disalurkan ke seluruh tubuhnya untuk melindungi jalan darah pentingnya. Cucong Kau Si, serunya kemudian pura-pura dengan suara gemetar, benarkah dia, dia adalah sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siung Si. Pedang sakti kayu besi cupok tetap memperdengarkan suara tertawa seramnya yang menusuk pendengaran itu, matanya yang mengerikan mengawasi wajah kuntian Chi yang Tan Honglun tanpa berkedip, kini tubuhnya sudah berada empat depah saja di hadapannya. Kuntian Chi yang Tan Honglun menjadi makin gelisah, pikirnya lebih jauh. Andai kata bangsat ini benar-benar berniat keji dan menyerangku dengan sepenuh tenaga, sudah pasti sulit bagiku untuk menyambut ancamannya itu, bisa jadi aku tewas seketika, kendatipun berpikir demikian, tubuh kuntian Chi yang Tan Honglun sama sekali tidakkah mundur barang setengah langkah pun, namun di atas wajahnya sudah terlintas suatu perasaan ngeri, meski sikap tersebut tidak nampak terlalu jelos. Akhirnya pedang sakti kayu besi cupok berhenti hanya tiga depah saja di hadapan kuntian Chi yang, dengan suara sedingin es dia pun berkata, Tan Hyang Chu, gotong pergi mayat Kiong Hiong, sekalian selidiki jejak musuh dia emdia emkuntian Chi yang Tan Honglun Ming embuskan napas lega, namun dia tetap tak berani gegabah, segera sahutnya, baik pelan-pelan dia berjalan mendekati mayat harimau bersayap Kiong Hiong yang terkapar di tanah. Mendadak Pedang sakti kayu besi cupok memperdengarkan suara tertawa seramnya yang mengerikan. Setelah itu tubuhnya bergerak ke depan secepat kilat nih lancarkan sebuah serangan yang dasyat ketubuh kuntian Chi yang Tan Honglun yang berdiri nih belakanginya. Tak terlukiskan rasa kaget kuntian Chi yang Tan Honglun tak kala ia merasakan datangnya segulung tenaga tekanan yang amat berat menekan dari belakang punggungnya dan menekannya kuat-kuat, untuk menghimpun tenaga murninya guna memantulkan kembali serangan tersebut jelas tak sempat lagi. Sebelum dia bertindak sesuatu, mendadak kuntian Chi yang Tan Honglun merasa tenaga tekanan yang mahadasyat itu telah ditarik kembali oleh pedang sakti kayu besi cupok secara tiba-tiba, mesti masih ada sisa kekuatan yang tertinggal, namun tenaga dorongan mana tidak kelewat besar. Tampaknya kuntian Chi yang Tan Honglun sama sekali tidak mengerahkan tenaganya untuk melawan, atau berusaha untuk menghirdarkan diri, secara beruntun ia kena terdorong oleh kekuatan sisa itu sehingga badannya maju dua-tiga langkah dengan sempuyongan. Setelah itu dia berdiri tertegun di situ bagaikan sebuah patung batu, ia seperti tidak habis mengerti dengan apa yang barusan terjadi, ditatapnya wajah atasannya itu dengan wajah termangu. Sebenarnya pedang sakti kayu besi cupok, siluman rase yang amat licik ini menaruh perasaan curiga terhadap kuntian Chi yang Tan Honglun, tapi oleh karena dia tak berhasil menemukan sesuatu pertanda yang mencurigakan, maka manusia licik ini berlagak seakan-akan telah berhasil menemukan sesuatu hal yang mencurigakan dan menggunakan ancaman kekuatan untuk Mimakasa kuntian Chi yang Tan Honglun bertindak. Siapa tahu kalau dengan care ini dia akan berhasil 5 KSA lawannya untuk menunjukkan identitas yang sebenarnya? Biasanya seorang matematu yang menyusup ke dalam tubuh suatu perkumpulan akan segera menunjukkan asal-usul aslinya setelah mereka dihadapkan pada ancaman kematian. Tapi kuntian Chi yang Tan Honglun adalah manusia yang luar biasa, ia merupakan seorang manusia berpengalaman yang sudah sering terjun ke kuali berminyak atau naik bukit golok. Tentu saja dia pun bisa menduga akan siasat licik pedang sakti kayu besi cupok tersebut, itulah sebabnya asal-usulnya tidakkah sampai di Pak KSA terungkap. Sementara itu, pedang sakti kayu besi cupok telah menghilangkan rasa curiganya tadi setelah menyaksikan sikap kuntian Chi yang Tan Honglun, meski begitu di atas wajahnya masih diliputi hawa dingin yang mengerikan. Mendadak bentaknya keras, Hei, kenapa kau masih berdiri termangu saja? Hayo cepat pergi dari sini di tengah seruan mana, tubuhnya secepat kilat sudah menyelingap keluar dari ruangan tersebut lewat daun jendela. Kuntian Chi yang Tan Honglun segera mimbopong jenazah harimau bersayap kiong hiong dan turut pula meninggalkan ruangan tersebut untuk menyusul cupok, tentang riwayat hidup kuntian Chi yang Tan Honglun akan dibicarakan di kemudian hari, untuk senentara ini tak akan dibicarakan dulu. Dalam pada itu, secara tiba-tiba Im Nyan Chu menyaksikan ada sesosok bayangan putih secepat sambaran kilat mi luncur datang dan Mila yang di atas atap rumah dengan gerakan yang sangat enteng. Ketika itu perasaan Im Nyan Chu sudah dibikin kalut oleh keadaan luka yang dideritaku si Honglun, dalam keadaan begini dia pun tidakkah menyangka kalau orang lain sedang bermaksud mi mancingis meninggalkan tempat itu sehingga ada orang lain yang turun tangan terhadap anak muda tersebut. Si gadis yang angkuh dan keras kepala ini tentu saja tidakkah akan dibuat terkesiap oleh ilmu meringankan tubuh lawan, bahkan justru mi bangkitkan semaca em rasa ingin menang yang sangat kuat. Tiba-tiba dia pun menghimpun tenaga dalamnya, kemudian secepat sambaran kilat menyusul dari belakang. Tampaknya bayangan putih itu mi miliki ilmu meringankan tubuh yang melebih orang lain, kendatipun Im Nyan Chu telah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurna itu untuk mi lakukan pengejaran, namun mereka tetap dipisahkan oleh suatu selisih jarak tertentu yang jauhnya mencapai puluhan kaki lebih. Dalam waktu singkat mereka berdua telah melewati dinding kota, sementara bayangan putih di depan itu langsung kabur ke hutan di luar kota sebelah timur. Lambat-lambat Im Nyan Chu mulai merasa bahwa bayangan putih yang berada di depan itu memiliki potongan badan yang sangat dikenal olehnya dan dia pun merasa bahwa kedatangan orang itu bukan untuk mencari balas, melainkan hanya untuk melaksanakan searuh siasat lucit belaka. Mendadak Im Nyan Chu mim bentak dengan suara keras, kawanan anjing yang berada di muka, Kalau mim Nyan Chu punya kepandayan ayolah berhenti, mari kita bertarung sepuasnya titik sementara itu mereka berdua sudah se-MPAI di depan sebuah hutan yang lebat, hutan itu selain terpencil sepi juga tidak karena MPAK sesosok bayangan manusia pun. Mendadak bayangan putih yang berada di depan itu mim perdengarkan suara gelak tertawanya yang panjang, keras dan menggetarkan seluruh angkasa. Di balik gelaka tertawa itu penuh mengandung nada licik, bangga dan gembira. Bersama dengan menggemahnya suara tertawa itu, mendadak saja dia memperlambat gerakan tubuhnya dan agnirnya berhenti dengan suatu gerakan yang indah dan lincah, dia mim balikan tubuhnya hingga na MPAK seluruh wajahnya dengan jelos. Di saat ia baru saja mim balikan badannya, dengan sebuah lompatan Im Yancu telah berhasil pula mencapai dua kaki di hadapan manusia berbaju putih itu, sepasang matanya yang jeli dengan cepat mengawasi manusia berbaju putih itu lekat-lekat. Di bawah sinar rembulan, tampaknya ia berperawakan tinggi, berwajah tampan menggembol sedilah pedang aneh di punggungnya dan berwarna keperak-perakan, dia tak lain adalah wakil kau cuban siakau yau keji, licik dan berhati dusuk. Gin Cho Akyam, si pedang ular perak, Ciu Heng Tian adanya. Sambil menghentikan gelaka tertawanya si pedang ular perak Ciu Heng Tian dan segera mengalihkan sorot matanya yang tajam bagaikan sembilu itu untuk mengawasi seluruh badan Im Yancu dari atas. Hingga ke bawah, kemudian mim perlihatkan sekulung senyuman cabulnya yang licik dan melimuakan. Selang sejenak kemudian, dia baru menjurah kepada Im Yancu seraya menyapa, Nona Im, harap Kasudi memaafkan bila terpaksa aku harus mi mancingmu datang kemari, tapi berhubung aku menguatirkan keselamatan jiwa Nona, maka mau tak mau terpaksa aku baru berniat demikian. Sementara itu Im Yancu sudah melimpahkan seluruh cinta kasihnya kepada Ku Si Hang seorang, walaupun di luarnya si pedang ular perak Ciu Heng Tian memiliki daya tarik seorang lelaki, akan tetapi kesemuanya itu masih belum dapat menggoncangkan perasaan dari Im Yancu. Mendengar ucapan mana, dengan wajah sedingin es dan sama sekali tak menunjukkan perubahan perasaan apa-apa, Im Yancu mendengus dingin, kemudian ujarnya, kita tidakkah saling mengenal satu sama lainnya, mengapa tanpa sebab kau mi mancing aku kemari? Sebenarnya apa maksud dan tujuanmu? HMM, malah em ini Nona tak akan mim biarkan kau pergi dengan begitu saja, mengerti di hari-hari biasa sikap si pedang ular perak Ciu Heng Tian selalu keji, angkuh dan keras kepala, tapi setelah mendengar ucapan dari Im Yancu sekarang, ia sama sekali tidak memperlihatkan hawa amarahnya, malah sekulung senyuman segera menghiasi ujung bibirnya. Nona Im demikian ia berkata lantang, sebelum kuterangkan keadaan yang sebenarnya, tak heran kalau kau menegur dengan marah, tapi sekarang sekali lagi kumohon kepada Nona agar jangan marah dulu, malah em ini aku tidak mempunyai maksud jahat apa-apa, aku hanya berhasil mendapat kabar kalau ada sejumlah orang bermaksud melakukan teindakan yang tidakkah menguntungkan Nona sekalian, karena itulah aku sengaja menyerempet bahaya dengan mengundang Nona kemari. Pelan-pelan paras muka Im Yancu berubah agak melunak, segera tegurnya dingin, siapa kau dari balik matusi pedang ular perak Ciu Heng Tian dan segera mi mancar keluar sinar kelicikan yang menggidikan hati, hanya sayang sinar kelicikan tersebut tidak terasakan sama sekali oleh Im Yancu, karena ia sudah terpengaruh oleh sikap luar seng pemuda yang begitu gagah dan simpatik itu. Sambil tertawa pedang ular perak Ciu Heng Tian, menjawab, aku hanya seorang prajurit tak bernama, Si Wan bernama Kia M Peng. Belakangan ini aku baru mulai terjun ke dalam dunia persilatan, kali ini berhubung secara kebetulan ku dengar kalau di kota Heng yang telah terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan, maka aku sengaja datang kemari untuk menyaksikan keramaian tersebut, siapa tahu setibanya di kota ini, aku baru merasa kalau persoalan ayah tidak begitu sederhana, aku lihat seakan-akan semua jago persilatan yang berada di dunia ini telah berkumpul semua di sini, bahkan aku pun merasakan juga bahwa latar belakang dari peristiwa ini bisa berakibat terjadinya suatu badai darah yang mengerikan bagi seluruh umat persilatan, sewaktu pedang ular perak Ciu Heng Tian mengucapkan kata-kata tersebut, padahak kekatnya, sama sekali tidak nampak kalau dia sedang berbohong dengan mengandung maksud yang jahat, tak heran kalau Im Yancu pun tidak berhasil menemukan titik kelemahan orang, bagaimanapun juga, pemuda itu memang memiliki paras muka yang tampan, gagah dan gampang menimbulkan simpatik orang lain terutama kaum wanita, kalau bukan ke situ, bayangkan saja bagaimana mungkin beliau kis yang Suheng Hong Im yang berotak cerdas dan berpengalaman begitu luas pun akhirnya bisa tertipu olehnya hingga berakibat kematian baginya, sambil tertawa dingin LM Yancu berkata, kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih atas jerih payahmu yang telah menguntil kami selama beberapa hari mendengar ucapan tersebut, paras muka pedang ular perak Ciu Heng Tian agak berubah, tapi hanya sekejap kemudian sudah lenyap tak berbekas, bahkan segera mengalihkan pokok pembicaraan ke HL lain, ujarnya sambil tertawa, nona Im, entah kau murid siapa? Kelihayan ilmu silatmu benar-benar mim buat hatiku kagum, LM Yancu adalah seorang gadis suci yang cerdas dan licik, tentu saja dia tak akan gampang terpengaruh oleh bujuk rayu pedang ular perak Ciu Heng Tian yang halus dan lembut itu, bahkan sewaktu berada di jalan raya Heng yang tadi, ia telah mendapat petunjuk dari perempuan aneh lainnya, maka sekarang ia sudah mengetahui dengan pasti bahwa orang yang berada di hadapannya sekarang tak lain adalah wakil ketua Bansia Kau, si pedang ular perak Ciu Heng Tian. Bukankah pedang yang digembol di belakang tunggung pemuda itu juga merupakan pedang ular perak? Namun dalam hati kecilnya masih terdapat satu hal yang tidak dipahami olehnya yakni apa sebabnya sikap si pedang ular perak Ciu Heng Tian terhadap dirinya tidak seganas dan sekeji apa yang pernah didengar dan dibayangkan sebelumnya? Im Yan Chu mendengus dingin, lalu menukas pembicaraan Ciu Heng Tian yang belum selesai dengan bentakan keras, orang seciu, dalam mbata orang yang jeli belum kemasukan pasir, apa salahnya kalau kita berbicara secara belak-belakan saja? Malah em ini kau telah mi mantingku datang kemari, sebenarnya apa maksud dan tujuanmu? Ayo cepat katakan, agar kau bisa segera berangkat menuju ke ala embaka. Mendengar perkataan itu, si pedang ular perak Ciu Heng Tian segera menengadah dan memperdengarkan suara tertawa panjangnya yang keras dan memekikan telinga. Haaah, 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 benar-benar tajam amat pandangan matamu, benar-benar mi miliki ketajaman metu yang mengegumkan, mungkin inilah yang dienemakan gadis cantik hanya mengenal enghiong im yan cu segera tertawa sinis. Manusia berdebah yang bermuka tebal dan tak tahu malu. Haa, mm, em. Aku pikir mungkin malah em ini kau lagi sial hingga yang kau jumpai adalah kuntilanak yang gemo makan manusia pedang ular perak Ciu Heng Tian tertawa nyaring. Mana, mana, Bila nona im tidak menempik diriku, aku orang si Ciu bersedia untuk memuaskan dirimu tentu saja yang dimaksudkan sebagai memuaskan dirimu oleh pedang ular perak Ciu Heng Tian adalah kata-kata cabul yang rendah dan kotor artinya. Mendengar perkataan itu, mendadak im yan cu mim perdengarkan suara gelak tertawanya yang amat merdu bagaikan suara keleningan. Tertawanya kali ini benar-benar mim personakan hati orang, apalagi pinggangnya yang ramping itu bergoyang tiada hentinya ke semuanya itu menembah daya persona gadis tersebut. Sambil tertawa kembali im yan cu berkata, Orang si Ciu, bukankah kau mengagumi diriku, maka aku baru kau pancing datang kemari suara yang bernada alemen ini dikombinasikan dengan gerak-geriknya yang genit. Kontan saja mim buat Ciu Heng Tian yang pada dasarnya hidung bangor menjadi terperana, kontan napsu birahinya berkobar, sekarang dia telah salah menilai diri im yan cu. Nona ini memang burung hang dari manusia, puji si pedang ular tarak Ciu Heng Tian sambil tertawa, cukup menilai wajahnya, sudah mengetahui isi hatinya. Asal kau sesungguh hati, aku orang si Ciu pun bersedia mie lepaskan jabatanku sebagai wakil kau cu dan menyerempet bahaya untuk mengawini dirimu. Ehem perkataanmu memang benar, tadi bukan saja aku mim mancing dirimu kemari karena tertarik oleh kecantikan Nona, bahkan aku pun tak ingin menyaksikan Nona terjatuh ke tangan orang-orang bansia kau lainnya, oh oh oh. Kau bilang apa seru im yan cu sambil tersenyum. Pedang ular tarak Ciu Heng Tian mi im perdengarkan suara tertawa cabulnya yang amat tak sedap didengar. Katanya, aku bilang pada mala em ini baik ku si hang si bocah keparat itu maupun keng leem si yang hao, jangan harap mereka bisa meloloskan diri dari kematian yang mengerikan. Heeh, heeh, Nona Im, aku orang si Ciu tidak kalah kalau dibandingkan dengan keparat si ku itu, aku heran mengapa kau bersedia mim pertaruhkan selembar jiwamu hanya untuk mim belahi dia. Padahal ia sudah terkena racun hao ukut Yan Hun Im Kang, tiada obat-obatan di kolong langit ini yang bisa menyembuhkan dia lagi. Im yan cu agak tertegun oleh perkataan itu, tapi sekejap kemudian telah pulih kembali seperti sedia kalah, katanya setelah tertawa ringan, orang si Ciu, kau pun rupanya kena ku bohongi juga, terus terang saja ku beritahukan kepadamu, aku bisa merawat ku si hang selama ini sesungguhnya tak lain dikarenakan pedang ang soat kia em tersebut. Heeh, heeh, tadi kau bilang menyukai aku, benarkah perkataanmu itu? Orang lelaki maca em kau belum tentu bisa dipercaya perkataannya, pagi bilang begini mungkin sorenya sudah berkata begitu. Sewaktu mengucapkan kata-kata tersebut, Im yan cu secara beruntun mim perlihatkan sikap manjanya, sikap cemburu dan genit, hingga kesemuanya itu menembah kecantikan dan daya tarik dari si Nona. Pedang ular tarak Ciu Heng Tian merasa gembira sekali, buru-buru sahuknya, Nona Im, cinta kasihku kepadamu adalah cinta kasihp yang tulus, tidak percayakah kau? Kau ingatakan perhatianmu terhadap keparak Ciku itu hanya dikarenakan pedang ang soat kia em? Benarkah itu aduh maka, bagaimana sih kamu ini? Sekarang kau malah tidak percaya denganku, oh 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 oh, tidak berani. Tidak berani cuma mengapa kau tidak mimpunuhnya semenjak dulu-dulu tiba-tiba Im yan cu berkerut kening, ia lantas menghela napas sedih. A-A-A-I, hal ini disebabkan dia dengan guruku masih terikat sedikit hubungan, maka dari itu aku tak ingin disebut orang sebagai pengkhianat perguruan, aku tahu ia sudah terkena pukulan beracun hao ukut yan hun im keng, sejenis racun yang tak mungkin bisa disembuhkan lagi, cepat atau lambat. Akhirnya dia pasti akan mampus jua, nona Im, benarkah kau menginginkan pedang ang soat kiam tersebut? Aku orang si ciu pasti akan mendapatkannya secara mudah, jangan khawatir, pedang itu tentu akan kuhadiahkan kepadamu sekarang dia sudah hampir mati, sedangkan keng len siang hao terlebih cuma dua orang manusia bodoh, untuk mendapatkan pedang ang soat kiam, mengapa aku harus menggantungkan kepadamu? Aku toh bisa mi lakukannya sendiri sekali lagi terpancar keluar sinar berahi dari balik mati si pedang ular parak ciu heng tian. Nona Im, pedang ang soat kiam tersebut sudah didapatkan oleh anggota perkumpulan kami. Tapi aku yakin dapat merampasnya kembali dari tangan mereka sepasang biji mati Im Nyan Chu yang jeli segera mengering ke sana kemari, Seperti mendongkol, seperti juga gembira, ia lantas menatap wajah pedang ular parak ciu heng tian dan menatapnya dengan penuh cinta kasih. Ditatap secara begini, pedang ular parak ciu heng tian segera merasakan jantungnya berdebar keras, segulung hawa panas menyerang dalam hati kecilnya, dia tidak menyangka kalau gadis itu berhasil digait hatinya dalam MWKTU sesingkat ini. Angin malah ember hembus sepoi-sepoi mengibarkan baju Im Nyan Chu dan memperlihatkan lekukan tubuh si Nona yang ramping, padat berisi dan menawan hati itu. Tiba-tiba Im Nyan Chu mengulungkan sekulung senyuman manis di ujung bibirnya, sambil berjalan menghampiri ciu heng tian dengan langkah yang lemah lembut, tiba-tiba katanya dengan manja, orang si ciu, kau benar-benar manusia bodoh yang tak tahu bagaimana bercinta, tiba-tiba. Im Nyan Chu mengerakkan tubuhnya mener yang kehadapan pedang ular tarak ciu heng tian, kemudian telapak tangannya diayunkan ke depan dan sereet, sereet segulung desingan angin tajam segera berkelebat mim belah angkasa, lima gulung angin jari tangan yang tajam dengan cepat mengurung jalan darah Yeubun, Tongkok, Xiangci, Imtok dan Magihiat, lima buah jalan darah penting di tubuh ciu heng tian. Bukan saja serangan tersebut dilancarkan dalam keadaan orang tak siap, jurus serangan yang dipakai juga amat ganas dan keji. Sementara itu si pedang ular tarak ciu heng tian sedang tertegun setelah mendengar perkataan gadis itu, mendadak dia mi liat telapak tangan lawan telah mi nyambar di depan dadanya, menyusul kemudian lima gulung desingan angin tajam menyergap ke atas badannya, serangan itu dilepaskan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, mimpi pun pedang ular tarak ciu heng tian tidak mengira kalau dalayan sikap lemah lembut dan aleman yaim nyancu bisa begini tega untuk mi lepaskan serangan keji yang mi matikan. Dalayan terkesiapnya buru-buru ciu heng tian mengegos ke samping, tangan kanannya segera dikebaskan ke depan mi lepaskan segulung tenaga pukulan yang sangat kuat, sementara tubuhnya mundur ke belakang dengan cepat. Kendatik pun reaksinya cukup cepat, mengundurkan diri dengan begitu saja. Namun ia tak dapat mendadak. Bereet terdengar suara pakaian yang tersambar robek, disusul suara dengusan tertahan. Paras muka ciu heng tian berubah menjadi pucat pias, iga kirinya tersambar angin pukulan hingga pakaialnya robek dan darah segar bercucuran melimbasai tubuhnya. Sejak tadi im nyancu sudah berniat melakukan pembunuhan, dia ingin mim binasakan anak muda tersebut dalam M1 sergapan yang akan dilancarkan secara tiba-tiba dengan kecepatan luar biasa. Itulah sebabnya, tadi ia sengaja memergunakan kecantikan dan kegenitannya untuk mim pengaruhi perhatian ciu heng tian, tak heran kalau dia tak sudi berhenti sampai di situ saja ketika dilihatnya serangan yang dilancarkannya belum berhasil juga merobohkan lawan. Terdengar dia mim bentak nyaring, ujung bajunya segera dikebaskan ke depan, mendadak bagaikan gulungan salju saja mi luncur ke depan dengan mim bawa gulungan hawa dingin yang menggedikan hati, kali ini pun serangan tersebut ditujukan ke tubuh ciu heng tian. Bukan begitu saja, berbareng itu pula kakinya menjejak tanah lalu dengan suatu gerakan yang cepat ia menyusul dari belakang. Senjata andalan dari Im Nyan Chu adalah sepasang ujung bajunya yang kelewat panjang dan lunak itu, namun di dalam permainannya, kain yang lembeka justru berubah menjadi sebuah senjata pembetut sukma yang tajam dan mengerikan, selain banyak kegunaannya juga dapat dirubah-rubah sekehendak hati sendiri. Serangan yang dilancarkan kali ini dilepaskan dengan sebuah jurus serangan yang aneh dan sakti, diam-diam-diam-im Nyan Chu merasa berbangga hati, dalam anggapannya serigala perempuan yang memuakan dan mencengkelkan hati itu. Tunis cahaya akan termakan oleh serangannya dan terpapas putung menjadi empat bagian. Mencorong sinar bengis dari balik mata pedang ular perakciu hengtian karena menahan geram, sambil menggigit bibirnya kencang-kencang mendadak diami lejit ke tengah udara, lalu sepasang tangannya dilepaskan ke depan dengan suatu gerakan aneh dan menyambut datangnya ancaman lawan dengan keras-lawan keras. Angin pukulan menderu-deru seperti angin puyuh, tajamnya Mi lebih golok, benar-benar sebuah ancaman yang menggidikan hati. In Nyan Chu sangat terperanjat, sambil Mi bentak ujung bajunya berbalik menggulung keluar, pinggangnya bertekuk indah, lalu dengan Mi pergunakan tangan yang lain ia menghantam sepasang telapak tangan lawan. Setelah itu ujung kakinya menjejak tanah dan secara tiba-tiba Mi lambung ke angkasa sambil melepaskan tendangan, bersamaan itu pun ujung bajunya dikebaskan ke muka secepat sambaran petir. Dua telapak, satu tendangan ditambah kebasan ujung baju, beberapa jurus serangan yang aneh dan sakti itu ternyata. Dilancarkan semua adalah MWKTU singkat, Mi membuat orang sukar untuk membedakan mana serangan tangan, mana kebasan baju dan mana tendangan. Laak terjadi suatu bentrokan yang amat ngering. Bahu kiri pedang ular perak Ciu Heng Tian lagi-lagi terhajar oleh sebuah pukulan In Nyan Chu sehingga mengakibatkan pemuda itu mundur sejauh tiga-empat langkah dengan sempoyongan, tapi justru karena hal itu juga, dua serangan berikutnya berhasil dihindari pula dengan selamat. Kering bunyi gemerincing Mi mecahkan keheningan. Nyaring. Berkumandang. Kini di tangan kanan Ciu Heng Tian telah bertambah dengan sebilah pedang ular peraknya, cahaya keperak-perakan yang Mi mancar keempat penjuru Mi membiaskan pula raut wajahnya yang diliputi kegusaran dan kebencian yang meluap. Sementara itu, sebenarnya In Nyan Chu Hendaka melancarkan serangkaian ancaman lagi untuk Mi bunuh lawannya setelah serangannya bersarang telak di tubuh Ciu Heng Tian tadi, akan tetapi justru pada saat itulah Ciu Heng Tian telah mencabut keluar pedang ular peraknya sambil menyodorkan senjata tersebut ke depan dan Mi masang sebuah gaya serangan aneh. Sebagai seorang gadis yang berpengalaman dan tahu keadaan, tentu saja ia pun Mi ngetahui betapa lihainya ancaman tersebut, dia tak berani menyerang secara gegabah melainkan berdiri tenang sambil Mi ingin pun tenaga Mi persiapkan diri. Suara tertawa yang seram dan wajah yang menyeringai seram karena diliputi perasaan benda em dan benci yang meluap-luap menghiasi seluruh wajah Ciu Heng Tian, terdengar ia berkata, In Nyan Chu, kau perempuan jalang, sebenarnya aku orang suciuh hendak melayanimu sebagai seorang kekasih, tak taunya kau perempuan Sunda El, rupanya sudah bosan hidup lagi di dunia ini. HMM. Malah M ini, bukan saja aku menghendaki tubuhmu, bahkan aku pun menghendaki selembar nyawamu paras muka Im Nyan Chu berubah sedingin es, katanya sinis, bajingan cabul yang tak tahu malu, malah M ini juga nonamu akan mencincang tubuhmu menjadi berketing-keting, aku hendak kami bantu umat perselatan untuk melenyapkan seorang pencoleng dari muka bumi, sekali lagi Ciu Heng Tian Mim perdengarkan suara tertawanya yang licik dan menyeramkan. HMM. Im Nyan Chu, kau sudah ditakdirkan untuk mampus di tangan aku orang suciuh. Cuma, aku pun hendak memberitahukan kepadamu bagaimanakah keadaannya sewaktu ku renggut nyawamu nanti, HMM. Aku orang suciuh akan menghilangkan kesadaranmu dan merubahmu menjadi seorang jalang dan cabul, setiap saat setiap titik selalu Mim butuhkan keputusan birahi untuk mengimuaskan hatimu, kemudian kau akan kehabisan tenaga dan akhirnya mampus karena kekeringan, Im Nyan Chu cukup mengetahui akan kehebatan ilmu silat yang dimiliki Ciu Heng Tian, walaupun ia berada dalam keadaan marah sekarang, namun gadis tersebut tak berani melancarkan sergapan, karena gaya serangan yang dipasang pemuda tersebut kini mengandung suatu jurus pembunuh yang mengerikan sekali. Begitulah sambil menahan kobaran hawa marah dalam em hatinya, gadis itu berkata lagi dengan dingin, bajingan cabul, kalau memang punya kepandaian, ayo cepat datang menghantar nyawamu, apa gunanya kau meski menunda saat keberangkatanmu menuju ke akhirat, Ciu Heng Tian segera memperlihatkan sekulung senyuman licik yang mengerikan, Im Nyan Chu dia berseru, terus terang ku beritahukan kepadamu, kini keparat si ku dan kedua orang manusia bodoh itu sudah. Mampus di tangan ti bok sin kia em cupok, kau tak usah terburu nafsu, sebentar marilah kita nikmati dahulu sorga dunia sebelum kau ku hantar pulang ke rumah nenekmu sekalipun, Im Nyan Chu tahu kalau pihak lawan sengaja hendak mim bangkitkan hawa amarahnya, tapi begitu mendengar tentang keselamatan ku si heng yang e terancar em, hatinya kontan sukar dikendalikan lagi. Mendadak Im Nyan Chu mim bentak nyaring, sepasang telapak tangannya didorong ke muka melancarkan dua gulung angin pukulan yang maha dasyat, ibaratnya bukit karang yang berguguran ke atas tanah, diiringi suara deruan nyaring yang mim betot suka em, secepat sambaran kilat menggulung ke atrah Ciu Heng Tian. Pada saat rangin pukulannya dilepaskan inilah, tubuh Im Nyan Chu turut mi lejit pula ke tengah udara. Sejak tadi Ciu Heng Tian telah mim perhitungkan bahwa Im Nyan Chu bakal mi lakukan teindakan tersebut, maka di saat si gadis mi lepaskan serangannya tadi, dengan gaya burung bangau mi luncur ke angkasa, mendadak ia mi lejit ke udara, lalu pedangnya digeparkan ke depan, serem tetan cahaya pedang berwarna keperak-perakan langsung menyergap ke tubuh Im Nyan Chu. Tak kala telinganya menangkap suara desingan angin pedang yang mimukikan telinga, Im Nyan Chu tidak sanksi lagi, tubuhnya yang berada di udara segera berjumpalitan indah lalu dengan cepat mi layang turun ke bawah bermaksud hendak mencari jalan untuk mi larikan diri. W.A.S. kembali himbusan angin bergema di udara. Bagaikan sesosok suka em gen tayangan saja kembali Ciu Heng Tian menghadang di hadapannya, suara tertawa seram yang menggetarkan sukma serasa menusuk pendengarannya. Terdengar Ciu Heng Tian berkata dengan bangga, Im Nyan Chu, buat apa kau mesti terburu-buru? Tunggulah sampai kita menikmati dahulu sorga dunia sepuasnya sebelum kau berangkat ke akhirat, dengan demikian baru tak sia-sia kehidupanmu di dunia ini Im Nyan Chu berkerut kening, selapis hawa pembunuhan yang mengerikan segera menghiasi wajahnya, jelas dia telah bertekad hendak beradu jiwa dengan lawannya. Agak terkesiap juga perasaan Ciu Heng Tian setelah menyaksikan sikap maupun paras muka gadis itu, namun dia merasa punya kemampuan untuk menguasai lawannya, maka perubahan sikap tersebut sama sekali tidak membuat hatinya jari. Sambil tertawa dingin kembali ujarnya, Im Nyan Chu, kau tentunya bukan seorang gadis yang sudah kehilangan keperawananmu bukan? Wah ah ah kalau selaput daramu sudah didahului orang, aku bisa kecewa sekali, heeh, heeh, aku pikir keparat siku itu belum tentu mimpunya ya jeki yang demikian besarnya di saat si anak muda itu masih bergumante iada hentinya, sementara itu Im Nyan Chu telah mengimpun segenap tenaga dalamnya ke dalam tubuh, ia telah bersiap sedia melangsungkan suatu pertarungan mati-matian, sebab ia mengerti Ciu Heng Tian adalah serigala perempuan yang berhati cabul, seandainya sampai terjatuh ke tangan iblis muda itu, sudah pasti tidak akan menyesal sepanjang zaman. Sambil tertawa licik kedengaran Ciu Heng Tian berkata lagi, bersenang-senang sedikit nilainya melebih seribu tahilemas, aku orang si Ciu tak ingin mengulur waktu lagi, di tengah ucapan mana, pedang ular tarak di tangan Ciu Heng Tian segera dilayangkan menciptakan berpuluh-puluh titik cahaya bintang. Di tengah selapis kabut cahaya yang teramat besar, serentak hawa pedang yang tajam secepat kilat menembusi angkasa dan mi luncur ke bagian tubuh yang mi matikan dari Im Yan Chu. Rupanya Ciu Heng Tian juga tahu bahwa ilmu silat dari Im Yan Chu sangat lihai, maka begitu turun tangan di alam tes mim pergunakan jurus serangan yang paling ganas. Im Yan Chu mim bentak nyaring, tubuhnya bergerak dengan suatu gerakan aneh, sepasang lengannya berputar membentuk satu lingkaran cahaya busur di sisi tubuhnya, kemudian secara bersilang mi lepaskan bacokan keluar. Dua gulung angin pukulan yang dalam dan berat bagaikan gelombang samudera, langsung menyerang hawa pedang lawan dari dua arah yang berlawanan. Gerak serangan yang dilancarkan itu benar-benar merupakan suatu gerak serangan yang sangat aneh. Kekuatan serangannya bagaikan gelombang besar di samudera, cukup menggetarkan hati setiap orang. Bila AAMM-Bila AAMM-M-M-M tanda seru terdengar dua kali benturan nyaring menggelegar di angkasa. Ciu Heng Tian merasakan pergelangan tangannya menjadi kaku, pedang ular peraknya terasa ditekan oleh segulung kekuatan su hingga seakan-akan hendak terlepas dari cekalan. Berbareng dengan serangan dua telapak tangan yang dilakukan Im Yancu tadi, kedua ujung bajunya bagaikan dua ekor ular sakti telah menggulung pula ke atas pedang ular perak milik Ciu Heng Tian dari suatu sudut yang sangat aneh. Ciu Heng Tian benar-benar merasa terkesiap, dia tak menduga kalau kepandaian silat yang dimiliki Im Yancu ternyata jauh lebih lihai daripada apa yang disangka semula. Menyaksikan datangnya serangan tersebut, ia tak berani berayal, tubuhnya segera merendah, lalu menghindar ke samping secara mendadak dengan suatu gerakan aneh. Di saat tubuhnya berkelit, pedang ular pendek di tangannya membuat gerakan lingkaran, selapis cahaya perak yang berkilauan disertai dengan desingan angin taja M kembali meluncur keluar. Jurus pedang yang dipergunakan kali ini adalah ilmu sakti yang tercantum dalam M kita peti, kok cinkeng larisan dari cing he. Cahaya pedang tampak berputar-putar, lalu seperti ombak di sungai ini luncur ke muka dan menembusi setiap peluang yang ada. Dari gerak serangan lawan, Im Yancu sudah petau lihai, kali ini berganti dia yang harus berkelit ke samping dengan ilmu gerakan tubuh yang aneh, kemudian sepasang telapak tangannya balas mendorong ke muka melepaskan pukulan yang ini bendung hawa pedang lawan. Ciu Heng Tian memang seorang yang berhati keji dan pandai. Mi manfaatkan kesempatan yang ada, cepat-cepat kakinya berputra kencang, sambil Mi bentak gusar pedang ular peraknya diputar sambil digetarkan, cahaya pedang segera memancar kemana-mana. Hawa pedang yang berbentuk seperti ular itu berkelak. Kelokina kemarin Mi bawa desingan angin taja M yang mengerikan, dalam waktu singkat 18 jalan darah penting di tubuh Im Yancu sudah terancam oleh serangan tersebut. Kecepatan gerak yang digunakan pun sukar dilukiskan dengan kata-kata. Paras muka Im Yancu berubah menjadi berat, mendadak tubuhnya melejit ke tengah udara, telapak tangan kirinya diputar Mi bentuk satu lingkaran, sementara tangan kanannya langsung menyambar dari tengah udara. Dala M jurus dua gerakan disertbakan bersama di dengan menggunakan dua kekuatan yang berbeda, kembali ia mendesak mundur pedang ular perak lawan. Jurus serangan yang digunakan barusan merupakan suatu gerakan aneh, seakan-akan terdapat daya kekuatan Im dan Yang yang saling berhubungan. Begitu gerakan serangan dilancarkan, selapis hawa pukulan yang maha dasyat seakan-akan selembar jaring yang amat besar dan kuat menggulung ke arah depan. Suatu serangan yang benar-benar dasyat dan menggetarkan sukma setiap orang yang menghadapinya. Tak kalah hawa pedang yang dipancarkan dari ujung pedang ular perak di tangan Chiu Heng Tian dan saling bersentuhan dengan hawa pukulan yang aneh itu, seketika itu juga timbulah segulung tenaga hisapan yang sangat dasyat yang Mi maksa gerakan pedang ular peraknya bergerak miring ke arah samping. Setelah Mi mempunyai pengalaman TMPO hari, dalam kejutnya Chiu Heng Tian segera berjongkok ke bawah, pedang ular peraknya pun turut segera Mi imbuyar, buru-buru dia Mi mutar senjatanya menciptakan selapis dinding hawa pedan untuk melindungi sekeliling tubuhnya. Jurus serangan Chiu Heng Tian yang lincah dan gesit kali ini digunakan secara tepat sekali serta mendatangkan manfaat yang tak terduga. Kiranya sewaktu Im Nyancu mengeluarkan ilmu pukulan aneh tadi, tangan kirinya melepaskan pula lima gulung desingan angin pukulan yang berhawat tajam. Tapi serangan tersebut segera Mi imbentur di atas dinding pedang Chiu Heng Tian yang diciptakan sangat rapat dan kuat, oleh karena itu telah terjadi serentetan suara ledakan yang amat nyaring, semuanya punah dengan begitu saja. Tubuh Chiu Heng Tian yang berada dalam M posisi setengah berjongkok itu mendadak bergerak ke depan secepat sambaran angin puyuh tubuh berikut pedangnya dengan cepat menggulung ke arah mana Im Nyancu sedang berdiri. Im Nyancu memang berkepandaian luar biasa, berada dalam keadaan demikian, kaki kanannya segera menutup pada kaki kirinya, lalu sekali lagi milambung ke udara setinggi dua kaki lebih. Kelitan yang dialakukan ini pun tepat sekali saatnya, babatan pedang Chiu Heng Tian kembali mengenai sasaran yang kosong, meski selisihnya hanya sedikit sekali dari sasaran. Baru saja sepasang kaki Im Nyancu menyentuh permukaan tanah, tubuhnya kembali menerjang ke muka dengan cepat, angin pukulan, kebasan ujung baju dan bayangan tendangan dalam MWKTU singkat bersama-sama ditujukan ke tubuh Chiu Heng Tian. Pedang ular parak di tangan kanan Chiu Heng Tian berputar kencang menciptakan kabut pertahanan yang begitu rapat seperti sebuah jaring laba-laba, bersusun-susun begitu rapatnya hingga tercipta selapis dinding cahaya yang sangat kuat. Jurus serangan yang dimainkan pedang ular parak pun kian lama kian bertambah ganas, perubahannya aneh, sakti dan sukar diraba. Gerakan tubuh Im Nyancu jauh lebih hebat lagi, bagaikan bida dari iang turun dari angkasa, dia bergerak kian kemari dengan kecepatan tinggi, sementara serangan demi serangan dilancarkan bagaikan air sungai yang menjebolkan bendungan, mengalir keluar tiada hentinya. Dalam waktu singkat dia serangan yang mengerikan. Telah, Mi lancarkan serangkaian. Begitulah, dua orang tersebut segera terlibat dalam suatu pertempuran yang benar-benar amat seru dan sengit. Angin puyuh Mi mancar ke empat penjuru, pasir dan batu beterbangan Mi menuhi angkasa, dari sini bisa dibayangkan betapa ramainya pertarungan yang sedang berlangsung. Semakin lama bertarung, kedua orang itu bertempur makin sengit, jurus-jurus serangan yang digunakan makin lama semakin aneh pula, setiap jurus, setiap gerakan hampir semuanya merupakan jurus-jurus serangan sakti yang harus Mi meras otak orang lain untuk Mi matahkannya. Justru karena kepandayan silat yang dimiliki kedua orang ini berada dalam keadaan seimbang, sedang jurus serangan yang mereka gunakan pun hampir berimbang kekuatannya, maka sekalipun pertarungan sengit itu telah berlangsung hampir tiga kentonang, masing-masing pihak pun sudah saling melancarkan 800 jurus serangan, akan tetapi tiada satu pihak pun yang berhasil meraih kedudukan di atas angin. Sebenarnya tenaga dalam yang dimiliki Chiu Heng Tian lebih tinggi, daya tahan seorang lelaki pun jauh lebih baik daripada kaum wanita, akan tetapi berhubung sebelum pertarungan berlangsung dia sudah termakan dua serangan dasyat dari Im Nyan Chu lebih dulu, kendatipun luka ini untuk sementara waktu masih bisa ditahan dengan mempergunakan hawa murninya, namun lama-kelamaan hawa murninya menjadi tak lancar dia pun mulai merasa agak kepayahan. Im Nyan Chu, ketika baru terjun ke dalam dunia persilatan tempoh hari, musuh tangguh pertama yang dia hadapi adalah manusia aneh berkerudung yang dijumpainya di depan kuil bobrok dulu, orang itu sebenarnya tak lain adalah salah seorang murid murtad dari Bun Ji Kuan Su yakni Jian Hun Kim Chi Yang Tu Pak Kim. Selanjutnya mati musuh yang terhitung cukup tangguh adalah si pedang ular parak Chiu Heng Tian. Tak heran kalau sekarang dia pun sudah mulai bermandikan keringat, namun serangan demi serangan yang dilancarkan masih tetap amat dasyat dan luar biasa. Sementara itu kentongan kelima sudah menjelang tiba, Fajar sudah mulai menyingsing di langit timur. Pedang ular parak Chiu Heng Tian benar-benar dibikin terkejut oleh kemampuan ilmu silat dari Im Nyan Chu. Sejak memper oleh kitab pusaka pektoh Chin Keng dari Chin Hei, dia beranggapan bahwa ilmu silat yang dimilikinya sekarang sudah tiada tarannya lagi, dia menganggap dalam pengembaraannya dalam dunia persilatan nanti, sudah pasti akan malang mi lintang, tanpa tandingan. Siapa tahu, begitu muncul dalam dunia persilatan, dia segera ditaklukan oleh kehebatan ilmu silat dan kecantikan wajah Cheng Lan Hiang, ketua dari Ban Siakau. Dalam pertarungan yang pertama kali diadakan kemudian ia pun harus menderita kekalahan total di ujung pedangku si Hang dan sekarang dia pun tak mampu meniklukan Im Nyan Chu. Berada dalam keadaan demikian, sadarlah bejingan muda ini seandainya dia tidak mempergunakan kary yang licik dan siasat kejit, sulit rasanya untuk menaklukkan Im Nyan Chu, apalagi mi menuhi harapannya untuk menikmati kehangatan tubuh gadis tersebut. Sebaliknya LM Nyan Chu pun mulai kacau pikirannya setelah menyaksikan Fajar telah menyingsing, dia amat menguatirkan keselamatan jiwaku si Hang. Bila aku tidakkah menggunakan ilmu Hei Jin Chi yang ajaran guruku, miscaya sulit bagiku untuk membinasakan lawan, demikian dia mulai berpikir berpendapat demikian, mendadakah saja gadis itu berpekik nyaring. Segulung hawa pukulan yang mim bawa udara dingin seperti gelombang dasyat yang datangnya bergulung-gulung dari tengah udara, langsung menghantam Chiu Heng Tian dan mendesaknya habis-habisan. Sementara itu Chiu Heng Tian telah menghimpun tenaga Tai Ih Kun Goan Hikangnya kedala M tangan kiri sebesar 10 bagian. Diiringi bentakannya ring, dia melepaskan empat buah pukulan secara beruntun dengan jurus Wang Hang Sini, angin puyuh hujan badai. Begitu gerak serangan dilakukan, angin pukulan yang mim bawa desingan tajam ibaratnya gunung karang yang ambruk, langsung miluncur ke muka dan menyambar setiap benda yang dijumpainya. Tak kala dua gulung hawa serangan yang berbeda jenis itu saling bertemu satu sama lainnya, segera terjadilah suatu ledakan dasyat yang mimekikan telinga. Menyusul kemudian. Bela A.M.M., Bela A.M.M., Bela Am secara beruntun terjadi lagi ledakan-ledakan beruntun yang mimekikan telinga. Tampak bayangan manusia saling berpisah, angin taja M seperti sayatan pisau menyambar keempat penjuru dan mimbabat habis semua rumput, bunga dan tetumbuhan lainnya. Sampai di manakah kehebatan dari tenaga serangan tersebut, bisa dibayangkan dari kerusakan yang timbul akibat ledakan mana. Sesaat kemudian, suasana di sekeliling tempat itu diliputi keheningan yang luar biasa, yang terdengar hanya dengusa napas yang mi berat. Pedang ular tarak di tangan ciu hengtian terkulai ke bawah, noda darah mi bekas di ujung bibirnya, sepasang matanya merah mimbara penuh mengandung kebencian yang meluap, mukanya pucat tia sedang kulit wajahnya mengejang keras. Tangan kirinya juga terkulai ke bawah, seakan-akan sudah tak bertenaga lagi untuk diangkat, namun dilihat dari caranya menggengga M, agaknya secara diam-diam ia telah menyembunyikan sesuatu benda yang jahat di balik jari tangannya itu. Im Yancu berdiri pula dengan napas tersengkal, dadanya berombak naik turun mengikuti napasnya yang mimburu, wajahnya berubah menjadi pucat pias, pakaiannya robek beberapa bagian, namun matanya yang jeli justru mi mancarkan hawa pembunuhan yang sangat menggidikan hati. Rupanya saat itu dia sedang menghimpun sisa tenaga dalam yang dimilikinya untuk melepaskan serangan terakhir yang mi matikan bagi ciu hengtian. Mendadak, Im Yancu menyerang dengan menggunakan ilmu simpanannya, Hei Jin Chiang atau pukulan unggas laut yang maha dasyat itu. Tiba-tiba tubuhnya melejit ke angkasa, di tengah udara mendadak badannya menyusut sementara sepasang lengannya dipentangkan lebar-lebar, pakaiannya yang berwarna biru segera bergetar menciptakan gelombang demi gelombang. Suatu ketika, sepasang tangan Im Yancu dirapatkan menjadi satu dan melurus ke depan, tubuhnya seperti seekor burung elang buas secepat kilat menyambar tubuh ciu hengtian. Tak kala ujung jari tangannya mencapai enam depa dari tubuh ciu hengtian, badannya bergetar keras dan mendadak menukik ke bawah. Di saat tubuhnya hampir mencapai tanah inilah, sepasang tangannya secara aneh mim bentang lebar kembali. Suatu kekuatan daya serangan yang mengerikan pun segera terbentang di depan mata. Akan tetapi pada saat itu pula, mendadak ciu hengtian mengayunkan tangan kirinya ke muka, bubuk berwarna merah dah segera meluncur ke depan dan menghantai wajah Im Yancu. Sereet, sereet, sereet serentetan cahaya berkilauan menyambar lewat, ciu hengtian segera memperdengarkan dengusan tertahan. Hawahi kang tai ih kun goan yang telah dikerahkan ke seluruh jalan darah penting di tubuhnya itu tak sanggup mim bendung dasyatnya tenaga pukulan Hei Jin Chiang yang dilancarkan Im Yancu. Uwaak darah kental menyembur keluar dari mulut orang si ciu itu, tubuhnya mundur em naem langkah dengan sempoyongan dan akhirnya roboh lemas di atas tanah. Tapi pada saat itu pula Im Yancu telah mengendus bau bubuk merah yang disambit ke arahnya, tiba-tiba saja dia merasakan hawa murninya punah tak berbekas, lalu diiringi seruan tertahan, seluruh badannya roboh terjungkal ke atas tanah, pandangannya menjadi gelap dan akhirnya gadis itu jatuh tak sadarkan diri. Pedang ular tarak ciu heng tian merangkak bangun dengan cepat kini rambutnya sudah terurai pakkaruan, sekujur badannya penuh berlepotan darah, sambil mengangkat wajahnya yang mengerikan, kulit mukanya mengejang keras, sepasang matanya menatap tubuh Im Yancu yang tak berkutik lekat-lekat, sementara sekulung senyuman licik dan cabul menghiasi bibirnya. Raut wajah yang pada dasarnya sudah mengerikan, kini kelihatan semakin menggidikan hati. Dengan cepat dia mengatur nafas dan berusaha keras menekan gejolak hawa darah di dalam dadanya, kurang lebih seperminum teh kemudian pelan-pelan dia baru bergerak mendekati tubuh Im Yancu. Sementara itu Fajar telah menyingsing, sinar yang berwarna keemas-emasan muncul dari balik bukit situ, menembusi kabut pagi dan menerangi seluruh jagad. Im Yancu mejamkan matanya rapat-rapat, napasnya teratur, payudaranya bergelobang naik turun, wajahnya yang cantik moleka bersemu merah di bawah sinar matahari pagi, ia nampaknya lebih cantik dan menawan hati. Sepasang matu jalang Ciu Heng Tian tanpa berkedip mengawasi terus wajahnya yang cantik, sementara suara tertawa licik dan cabul bergema tiada hentinya. Heeh, 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 kecantikan gadis ini tidak kakalah dengan kecantikan kau Ciu, heeh, 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 biasanya gadis cantik semaca M ini tentu Mim punya rasa yang istimewa pula, sambil Mim perdengarkan suara tertawa cabulnya yang berkumandang tiada hentinya, pelan-pelan dia membopong tubuh Im Nyan Chu dan berjalan menuju dalam em hutan di depan sana. Sungguh kasihan Im Nyan Chu, ia telah terkena obat pemabuk dari musuh keji sehingga jatuh tak sadarkan diri, dia tidak tahu kalau kesucian tubuhnya kini terancam bahaya, kehormatannya hendak dinodai oleh manusia biadab tersebut. Sambil Mim bopong tubuh Im Nyan Chu, si pedang ular parak Ciu Heng Tian berjalan masuk ke dalam em hutan dan mengimbaringkan tubuh gadis itu di bawah sebatang pohon. Berada dalam keadaan begini, dia tak sanggup mengendalikan kobaran napsu birahinya lagi, dengan bibirnya yang masih berlepotan darah, dia langsung mencium pipi Im Nyan Chu yang halus itu dengan bernapsu. Im Nyan Chu memiliki tenaga dalam yang sempurna, walau dia terkena obat pemabuk yang keras hingga pingsan, tapi tak selang berapa saat kemudian pelan-pelan kesadarannya pulih kembali. Pertama-tama yang dirasakan olehnya adalah tubuhnya sedang ditindihi seseorang hingga sukar bernapas, lalu terendus bawa nyirnya darah serta panasnya bibir yang sedang menciumi seluruh wajahnya. Dengan cepat Im Nyan Chu menyadari apa gerangan yang telah terjadi, ia menjadi malu sekali. Dengan sekuat tenaga dia berusbaha untuk meronta dan melepaskan diri dari tindihan orang, tapi dia merasa sama sekali tak bertenaga, sepasang tangannya ingin digunakan untuk mendorong tubuh Chiu Heng Tian, namun tangan itu pun lemas tak bertenaga. Ketika Chiu Heng Tian menyaksikan Im Nyan Chu sudah mendusin, karena khawatir gadis itu mengambil keputusan pendekal antaran malu dan gusar, cepat-cepat membalikan badannya lalu tangan kanannya secepat kilat menotok jalan darah ya si hiat di seputar bibir serta ayetiong hiat pada sepasang lengannya. Sewaktu menengok jalan darah tersebut ternyata Chiu Heng Tian Mi lakukannya dengan tenaga yang diperhitungkan, hingga dengan demikian gadis ini tak sampai jatuh pingsan, dia hanya bermaksud untuk mencegah korbannya bunuh diri saja. Ternyata jalan darah ya si hiat merupakan adi yang menguasai seputar gigi, bila jalan darah itu tertotok maka mulut serta gigi tak mampu berkutik lagi. Dalam keadaan begini Im Nyan Chu benar-benar merasa mendendain sekali, dia tak menyangka kalau orang ini moralnya sudah begini buruk sehingga berani berbuat bejat. Kini jalan darah ya si hiatnya sudah tertotok, satu-satunya harapan untuk Mim pertahankan kehormatan sendiri yakni dengan menggigit putus lidah sendiri pun lenyap tak berbekas. Dengan begitu, dia benar-benar sudah mati kutunya, sekarang dia hanya bisa pasrah nasib dan membiarkan Chiu Heng Tian Mi muaskan nafsu birahinya atas kemontokan serta kehangatan tubuhnya tanpa melawan. Tiba-tiba dua titik air matu jatuh berlinang Mim basai wajah Im Nyan Chu yang cantik, ia benar-benar merasa sakit hati dan sedih sekali, ia tak mengira dirinya bakal mati di tangan manusia laknat. Semaca M ini, bahkan harus mati dengan kehilangan kehormatannya lebih dulu, hancur lebur rasanya perasaan gadis itu. Namun sekarang, ia tak mampu bersuara, tenaga untuk merontak pun tak dimiliki, keadaannya tak berbeda dengan seekor anak domba yang diikat ke empat kakinya. Kalau domba yang menghadapi ajalnya masih bisa merintih, maka dia sama sekali tak dapat berbuat apa-apa lagi. Setelah berhasil menotok jalan darah di tubuh Im Nyan Chu, Chi Waheng Tian merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir pil berwarna merah, katanya sambil tertawa seram, Im Nyan Chu, tahukah kau apa nama pil ini? Heeeeh, 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 mendengar pertanyaan itu, mendadak terlintas kembali dalam embenak Im Nyan Chu akan perkataannya tadi, kontan paras mukanya berubah menjadi pucat piah seperti mayat, sorot matanya Im Nyan Chu mencarkan sinar ketakutan dan sinar permohonan yang mengenaskan, dia berharap semuanya itu tidakkah terjadi secara benar-benar. Setelah tertawa seram kembali, Chi U Heng Tian berkata, Mungkin kau tahu bukan bahwa di dalam em dunia perselatan terdapat semacam obat yang bisa membangkitkan napsu wirahi orang? Heeeeh, 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 pil berwarna merah darah ini adalah obat perangsang yang dapat membangkitkan napsu wirahi orang, obat ini merupakan obat perangsang terkeji dan terkeras yang ada di dunia ini, orang perselatan menyebutnya sebagai Im Hue E Si Hun Wan, pil api dingin perenggut nyawa.